Mustahili, mustahili, dalam keadaan Kristen bisa gunakan akal untuk mencapai kebenaran beragama. Kristen bisa dicapai hanya dengan dogma, doktrin, gereja, gak bisa dengan akal. Karena kalau akal yang Anda pakai menilai iman Anda macet internasional. Iman tanpa akal apa namanya? Logika kita ini rasanya tidak mungkin sampai ke sana. Nah kalau kita kembali lagi ke kitab manapun ya tadi yang sudah saya jelaskan dari zaman ke zaman penulisnya manusia. Ya itu tadi, pasti penuh dengan kontroversi. Nah sedangkan kalau kita menggunakan logika kita, ya itu tadi. Pasti tidak akan, tidak tak terpahami lah pasti soal tentang yang namanya yang maha kuasa. Bayangin aja awal mula penciptaan dia menciptakan bumi. Nah secara logika manusia, mana bisa dia menciptakan bumi pakai apa, bagaimana caranya. Kita gak akan bisa ter, apa ya, nyampai untuk ke akal pikirnya Tuhan. Itu sih ya. Oke Guru Indah, sangat-sangat-sangat jelas sekali penjelasan dari beliau. Saking menjelaskan saya gak paham. Jelanjut Guru Indah. Jadi gini Ibung, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan. Kaitannya dengan akal, sederhana sebenarnya. Sederhana. Yang penting kita gak terjebak. Jangan terjebak doktrin. Anda berat menyatakan kebenaran tentang Tuhan. Kenapa? Karena Anda sudah beragama Kristen. Mustahili seorang Kristen mampu menguraikan tentang Tuhan berdasarkan akal. Mustahili. Kenapa? Karena mereka sudah ada di dalam sebuah kepercayaan. yang meyakini bahwa Tuhan datang dalam bentuk manusia mati, dibunuh oleh manusia. Itu gak mungkin Anda bisa menjelaskan itu. Tapi kalau Anda keluar dari zona kekristenan. Maka apa yang saya uraikan berikutnya ini pasti Anda tahu. Pasti Anda pahami dan Anda iakan secara jujur. Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itu jelas entitas tunggal yang absolut. Sedangkan manusia itu adalah ciptaan yang menempati ruang yang menempuh perjalanan relatifitas waktu. Sedangkan Tuhan tentunya terbebas dari hal tersebut. Nah ini dulu. Jadi wujud yang tidak akan pernah mampu ditatap oleh panca indera manusia di bumi ini itulah yang disebut Tuhan. Tetapi eksistensinya ada. Entitas tunggalnya absolut. Tidak berbagi, tidak berbilang. Itu udah pasti tuh. Itu rasional. Itu masuk akal. Jadi Tuhan kemudian menciptakan yang disebut ciptaan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah Sebagai pertanda apa Tuhan menciptakan itu? Sebagai pertanda kalau Tuhan itu hadir. Maka Tuhan itu hadir. Maka Tuhan kemudian menciptakan dua alam. Yang pertama alam jagat raya yang begitu besar. Tempat bertebaran gugusan bintang. Sedangkan alam yang satu adalah sejumput alam kecil. yaitu tubuh manusia itu sendiri. Dua alam inilah yang merupakan entitas alam raya yang besar dan yang kecil. Besarnya alam raya ini kemudian disimpulkan dalam wujud manusia. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu hadir dengan eksistensi ciptaan tersebut. Keagungan ciptaan Tuhan berupa alam semesta ini itu diringkas di dalam tubuh manusia. Makanya di dalam tubuh kita itu terdapat unsur alam. Maka cukup mengenal diri kita kita akan mengenal Tuhan kita. Nah ini yang perlu dipahami. Apakah Tuhan itu ada? Ada. Bagaimana cara kita untuk memahami bahwa Tuhan itu ada? Dengan melihat alam semesta ini. Kalau Anda ingin berkatakan bagaimana Tuhan menciptakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini ini kapasitas Tuhan. Kita bukan Tuhan. Tuhan tidak ditanyai tentang pekerjaannya. Sedangkan yang ditanyai tentang pekerjaannya adalah manusia. makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia itulah yang disebut akal. Yang merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu kemudian kita manusia mampu membedakan segenap ciptaan. Materi-materi, objek-objek yang ada. Itu kita mampu mampu bedakan karena akal. Jadi akal ini dicipta oleh Allah oleh Tuhan untuk supaya ciptaannya menemukan Tuhan itu. Bukan akal dimatikan sehingga kita semrona menuhankan makhluk. Karena mematikan akal manusia pun dituhankan sapi pun dituhankan pohon pun dituhankan gunung pun dituhankan. Kenapa? Akal mati. Tapi kalau akal dipungsikan manusia itu akan sampai kepada Tuhan yang betul. Kul huwa lahu ahada Tuhan itu mesti satu tidak boleh dua. Kalau dua Tuhan maka Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain akan saling ribut. Saling mengklaim. Allahu samada Tuhan itu tempat bergantung segala sesuatu. Itu wajib. Itu mutlak. Karena dia disebut Tuhan maka segala sesuatunya tergantung pada dirinya. itulah Tuhan. Tuhan itu sudah pasti bukan anak dan tidak diperanakan. Tidak beranak tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengan dia. Itulah Tuhan. Masuk akal gak? Masuk akal. Jangan mentang-mentang kemudian akal. Kita tidak mampu menerak fisik atau wujud yang kita sembah lantas kemudian akal kita itu akal-akalan dalam menjelaskan tentang Tuhan. Nah ini Tuhan gak bisa ditelakkan oleh akal. Maka kita buat aja Tuhan berupa bayi remaja dewasa mati bangkit jadi Tuhan. Nah itu akal-akalan. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan maha kuasa maha perkasa membatasi pengetahuan makhluknya tentang wujud eksistensi dirinya itu masuk akal. Karena manusia punya keterbatasan. Maka tentang hal yang maha besar pengetahuan yang jauh lebih besar dari kapasitasnya sebagai manusia itu tidak diketahui. Tapi simbol-simbol akan adanya pencipta yang maha besar itu akal mengetahui. Nah seperti itu adanya. Makanya di Islam itu ada yang disebut ihsan sembala Allah seakan-akan engkau melihatnya dan apabila engkau tak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu dalam Islam. Demikian. Ya. Terima kasih luar biasa penjelasan dari Guru Nda. Tapi sebelum kemana-mana Bang Kisram ini Bang Noah Pasar Ibu bukan? Bukan. Bukan ya? Beda ya. Oke. Gak apa-apa. Kita gini izin Bang Kisram Guru Nda Bu Rizka ini Bu Rizka ini mau menyampaikan sesuatu apakah diizinkan dulu Guru Nda? Iya silahkan. Iya oke. Bu Rizka monitor Bu Rizka silahkan dibuka mute-nya Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Rizka ada yang mau disampaikan kepada Guru kami. Gini Guru Nda apa kabar? Baik Bu Rizka. Ini ini yang bicara mamanya Rizka Guru Nda yang santri yang yang tunanetra itu saya mau iya saya mengucapin terima kasih Guru Nda udah tolong gitu terus saya mau nanya saya mau nanya gini Guru Nda waktu itu kan saya kan puasa ceritanya nah saya kan lagi dagang gitu nah udah gitu waktu makhrib kan saya kan beres-beres mau tutup gitu maksudnya mau sholat sama mau buka gitu terus saya ketemu orang bu kok kok tutup ya saya mau ini apa mau sholat sama mau buka puasa gitu kata saya kan gitu terus kata dia gini ini bu saya ada nih makanan kata dia gitu kan nah terus saya enggak 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 apa enggak berpikir kalau dia itu mau menjahatin saya gitu Guru Nda nah terus yaudah ya saya terima yaudah makasih kata dia iya gitu saya enggak ada rasa curiga enggak ada rasa apa karena saya diajarin sama Kodondi kita enggak boleh curiga sama orang gitu kita harus kalau dikasih apa-apa kita harus ya sopan gitu kata Kodondi kan gitu ya saya turutin karena kan saya suka suka diajarin sama Kodondi juga gitu Gerunda terus terus di saat saya saya kan udah apa udah sholat udah apa gitu saya beres-beres lagi mau dagang pas begitu saya mau makan temen saya dateng kata gini eh Santi lo baru buka puasa iya kata saya gitu terus eh lo udah makan iya eh tau gak ini tuh babi gitu saya kaget dong yang bener iya kok gue gak tau sih ya terus gimana tuh Gerunda saya baru masuk sesuap sih gitu Gerunda terus kira-kira puasa saya batal apa enggak gitu Gerunda habis saya mau marah-marah juga gimana percuma gitu ya orangnya kesatu udah gak ada kedua juga saya gak kenal gitu loh orangnya tuh yang mana yang mana memberikan saya juga gak tau gitu Gerunda kira-kira gimana tuh puasa saya batal atau enggak Gerunda puasanya makannya pas sudah waktu masuk buka puasa kan iya oh itu tidak ini puasanya tetap puasa oh Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Waqarah ayat berapa ayat 286 Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya ibu tidak ada ilmu yang sanggup untuk menerawang kemudian bahwa makanan yang diberikan itu adalah babi betul iya saya enggak tahu gitu iya enggak tahu berarti enggak tahu berarti Allah tidak membebani nah teman saya itu yang ngasih tahu gitu eh Santi ini kan babi lo dapet dari mana gitu terus saya bilang ya Allah gue dapet dari orang orang itu beli kerupuk gue namanya sama-sama teman gitu ya gurunda saya ngomong gue dapet iya orang kok jahat amat sih gue Kristen enggak begitu maafin maafin ih kok begitu sih gitu jahat banget ya apa agama kamu kata saya gitu ya yaudah saya buang makanan itu gurunda enggak saya terusin makan lagi karena saya tahu itu haram kan gitu jadi puasa saya tetap tetap bisa ya maksudnya puasa sunah saya tetap diterima gitu sama Allah gurunda amah sholat saya gitu iya karena enggak sengaja ibu oh sengaja kecuali sengaja udah tahu babi oh gitu iya 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 saya tetap maksudnya jadi saya tetap dapat nilai gitu gurunda puasa saya yang itu gitu tetap tetap amal sholat betul oh jadi yang salah itu orang jadi yang dilaknat nanti orang itu gitu gurunda orang itu dan pak bombo iya berdua oke ibu rizka sudah sudah cukup pertanyaannya ibu rizka yaudah makasih ya gurunda iya makasih assalamualaikum sama-sama makasih bu mohon maaf kalau ada hilaf waalaikumsalam kita sampai dulu gurunda yang naik dari tadi ini ada najahar jahit birini ari eh namanya najahar jahit pesen apa islam bang bang najahar ya kristen oke sebentar ya tunggu dulu ya bang satrio kristen atau islam islam bang oh islam oke izin menurunkan ya bang satrio untuk bergantian dengan teman-teman kristen yang lain atau mau ada yang disampaikan sebelum turun itu saya mau pengen ngomong sama bah kristen kalau perasaan saya kalau kita jadi namu itu berarti kan kita bertanya konsepnya itu setahu saya kalau orang ngaji itu jawabannya hanya iya ya bisa aja jangan muter-muter sampai ngomong kelepotan gitu kan jadi ya Allah malu jadinya gitu siap bang satrio terima kasih atas masukannya tapi izin menurunkan ya kasih bang satrio assalamualaikum assalamualaikum oke disini ada erli ini muslim atau kristen erli senain kristen bang oke mau berdiskusi dengan guru-guru kami boleh oke silahkan tapi bang najahar dulu sepertinya guru indah karena yang naik duluan tadi bang najahar ya oke guru indah silahkan bang najahar ada yang mau didiskusikan dengan guru indah suma atau mau bertanya doang silahkan mau bertanya aja tapi mau bertanya aja langsung saja bertanyaannya apa silahkan mau ini bang jumah saya sedikit mendengar dengan perkataan bang jumah tadi kan islam itu berakal agamanya kan iya betul berakal terus bang jumah tadi bilang sempat kristen gak pakai akal gitu iya memang jadi pertanyaan saya disini siap semua kan manusia diciptakan memang tidak punya akal apa punya akal semua manusia punya otak tapi tidak semua manusia menggunakan otak ya cara kerja otak itu akal jadi orang yang punya otak itu ketika otaknya itu berfungsi maka dia berakal orang gila punya otak tapi tidak berakal kenapa karena otaknya gak dipungsikan seperti itu bang jadi itu aja yang saya pertanyakan sebenarnya kan kita juga kan percaya agama kita masing-masing yang kita perlu sesuai dengan kepercayaan kita pasti kita punya akal gitu ya bang ya cuman ini aja ya bang mohon maaf ya kalau punya akal artinya anda sadar kalau agama yang anda anut tidak masuk akal kan gitu adalah lebih baik kalau anda gila supaya anda tidak menyadari bahwa anda dalam keadaan abnormal bagaimana mungkin anda berakal Tuhan anda dibunuh jadi gini loh bang ya itu kan menurut apa itu kan menurut saya itu Bible yang mengatakan Yesus mati terkutuk lagi di Tuhan kan pula kan begitu di agama saudara terus terang bang ya itu kan prinsip pribadi abang itu menurut abang mungkin abang kan salah keanggapan bukan ini skala prioritas artinya kita berbicara mengenai rasio rasio itu artinya keseimbangan bagaimana akal anda bisa bekerja ketika pencipta langit dan bumi ini mati dibunuh oleh ciptaan itu bukan dibunuh bang jadi lalu kalau bukan dibunuh lalu bunuh diri itu kan mungkin apakah ada mungkin itu sepengetahuan abang ini kan cuman ada dua bang kalau tidak dibunuh ya bunuh diri ya ya terserah abang lah itu itu kan bukan saya minta dari abang ini saya minta dari abang jangan saya Tuhan anda itu dibunuh atau bunuh diri kalau masalah disitu itu bukan dua-duanya sama sekali bukan lalu dimana inilah yang saya katakan gak mungkin orang masuk Kristen bisa berakal tidak boleh tidak boleh tidak cocok tidak cocok Kristen menggunakan akal kenapa karena keyakinannya tidak rasional tidak masuk akal makanya anda belepotan Yesus itu dibunuh atau bunuh diri tidak dua-duanya lalu gimana kalau tidak dua-duanya paman jadi begini lho bang itu bukan dibunuh diri atau dibunuh lalu apa itu mengorbankan mengorbankan apa untuk kenebusan dosa manusia ya mengorbankan siapa ya alat itu sendiri berarti bunuh diri kalau udah kubilang tadi kalah bang kalah jadi itu kan bukit kemanusiaan ya bang berarti dia dibunuh jadi harusnya dicinir yang mana yang mana harus ada salah satunya gak mungkin kalau dia kalau dia tidak dibunuh ya bunuh diri kalau dia tidak bunuh diri ya dibunuh ini harusnya bang memahami juga dulu ya kalau kehaliannya enggak kan iya 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 bang Chris makasih ya makasih bang Chris makasih iya makasih bang tanya ada dua bang kalau tidak dibunuh ya bunuh diri gak mungkin tak ada duanya dua-duanya enggak ada gimana ceritanya ya namanya kalau bunuh diri ibaratnya gimana sih kita lukit pemikiran logikanya orang justru karena itu anda mengatakan dia datang ke dunia ini untuk apa ya untuk menubuh dosa manusia dengan cara apa dengan cara mengorbankan mengorbankan apa orang lain atau dirinya dengan darah ya saya tahu mengorbankan orang lain atau dirinya ya ya pakai dirinya karena dia tidak berbosa bunuh diri itu bang sedikit-sedikit pakai akal insya Allah anda akan waras coba sisihkan anda pakai akal berarti dia datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya itu apa namanya ya bunuh diri bagaimana mungkin bagaimana mungkin ada orang waras menuhankan manusia yang datang ke bumi bunuh diri itu gak mungkin itu gak kubilang bang tadi itu mengorbankan untuk menubus dosa-dosa manusia jadi dengan cara apa dengan cara apa dengan cara apa dengan cara disyalibkan nah siapa yang menyalibkan ya menyalibkan sebenarnya manusia nah berarti dia dibunuh sederhana kan salah yang mana bunuh diri atau dibunuh jadi yang salah itu yang bunuh cocok kan berarti dia dibunuh masuk akal gak masuk akal pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan masuk akal gak ya sekarang ini loh bang jawab dulu jawab dulu jawab dulu ini saya akan mempertanggungjawabkan bahasa saya bahwa tidak boleh masuk Kristen pakai akal gak boleh gak cocok gak serasi masuk akal itu bang seibarat seekor sapi menggunakan celana panjang gak cocok jadi ini kan bagaimana masuk akal pencipta langit dan bumi dibunuh sama ciptaannya masuk akal itu sedikit bum masuk akal masuk akal akal apa akal ayam itu kan masuk akal kamu aja karena gini kita kan kita gak tahu kan emang kita lihat kejadiannya tidak lihat kan jadi mohon maaf jangan sembarangan berkata maksudnya apa apa yang anda tidak lihat maksudnya gimana apa yang anda ingin lihat kejadian kalau saat itu dia disarikan emang kita melihat tapi itu terjadi emang bang Jumah melihatnya tapi itu terjadi gak sekarang gini loh abang kok jadi sekarang terus maksud saya anda mengatakan hal ini itu terjadi gak penyaliban itu terjadi gak ini bisa tanya penyaliban itu terjadi terjadi penyaliban itu terjadi yes terjadi abang melihat berarti anda berdusta berarti anda berdusta kenapa bisa berarti anda berdusta karena diolak kuran sendiri mengatakan bahwa dia diserupakan yang diserupakan ada gak penyaliban nah saya mempertanggap ada gak penyaliban ada gak penyaliban abang tadi bilang ada ada abang tadi ada ada kan ada berarti dikurangmu berdusta kenapa kenapa bisa berdusta karena diolak kuran sendiri mengatakan isya almasi itu diserupakan tapi penyaliban ada 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 penyaliban lalu siapa yang disalib berarti yang benar mana yang benar dimana penyaliban ada penyaliban itu ada tapi yang disalib itu ada orang berdosa siapa orang berdosa siapapun dia siapa yang berdosa siapapun dia yang jelas bukan Nabi Isa yang jelas bukan Nabi Isa ini komal muslim ini komal muslim loh kok kalian ini di komal muslimnya kalian kayak begini nih tidak ada ahlak ini satu-satu dong kalau 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 kata kristen tidak selamat saya tidak masuk bang Ely saya katakan satu-satu dulu ya hargai gurunda semua dengan bang Najahar dulu ya bang Daniel oke siap gurunda teman-teman minta tolong teman-teman kristen nanti ada bagiannya sendiri kita hargai dulu diskusi bang Najahar dengan gurunda sumaya oke oke selamat malam malam bang Daniel saya kan udah bilang tadi malam dimir dulu silahkan gurunda sumaya dilanjut contoh hal ini saya udah katakan saya kembalikan kepernyataan saya bung tidak mungkin orang itu mengimani agama kristen dengan akal itu satu kemustahilan tidaklah seorang kristen dikatakan kristen ketika dia berakal dalam hal agama ya bukan hal yang lain mustahil bagaimana mungkin siapa yang bilang mustahil sebentar dulu bang saya barusan saya barusan saya barusan saya barusan yang mengatakan ini saya saya sulki pilih yang mengatakan mustahil seorang kristen mendalami kekristenan dengan menggunakan akal itu mustahil saya ulang lah bisa ulang ya mustahili menggunakan akal pada saat orang itu mengkaji kekristenan mustahil mustahil tidak mustahil kalau abang jumat tidak berakal tidak mustahil ini aja anda sudah tidak tidak normal menjawab saya bagaimana mungkin sekarang saya tanya sama saudara masuk akal tidak pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia masuk akal bang masuk akal kalau begitu saya tanya kalau begitu saya tanya sama saudara tua mana pencipta langit dan bumi antara maria dengan pencipta langit dan bumi pencipta langit dan bumi berarti yang melahirkan berarti yang melahirkan pencipta langit dan bumi siapa maria yang dilahirkan atau pencipta langit dan bumi yang dilahirkan pencipta ya lengit dan bumi yang dilahirkan macet bagus macet macet bagus nah inilah yang disebut tidak masuk akal coba coba yang kristian masuk akal tidak pencipta dan bumi dilahirkan oleh manusia ciptaan nah kamu yang tidak nyampe sekarang saya tanya ulang tua mana antara Tuhan dengan Maria tua mana antara Tuhan dengan Maria Tuhan lah yang dilahirkan Maria Tuhan atau bukan Tuhan berarti lebih tua lebih tua Maria daripada Tuhan engkau mengategorikan manusia secara jasman nih bang apa inilah ku bilang kan inilah bukti kan inilah saudara-saudara aku kristen saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya mustahile seseorang itu mengkaji tentang kekristenan sebagai seorang kristen beriman kepada kekristenan dalam keadaan akal waras mustahile bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwasanya Tuhan dilahirkan sama ciptaan terus apa salahnya apa salahnya disitu sekarang sekarang antara Anda dengan ibu Anda tua mana kalau saya manusia kalau Yesus Tuhan Tuhan Yesus Tuhan iya berarti Maria melahirkan Tuhan betul berarti kasihan kasihan berarti Tuhan Maria ya berarti berarti Maria dulu baru ada Tuhan ya kristen bagus boleh saya bertanya bang Tuhan kami itu sudah eksis dari zaman perubah kalah oke tunjukkan dimana Yesus pada saat Maria belum melahirkan aku tunjukkan ya katanya abang sudah mahir ya gak usah terlalu lebay tunjukkan tunjukkan dimana Yesus pada saat Maria belum melahirkan Yesus dimana kata Yesus sebelum sebelum Abraham ada saya tanya dimana Yesus dimana Yesus dimana bahkan Abraham pun ukuran Abraham dimana Yesus sebelum Maria melahirkan dimana Yesus sebelum Maria melahirkan yaitu kubilang tadi yaitu kubilang tadi sebelum dimana dimana dia dimana dia dimana dia dimana sebelum Maria melahirkan Yesus dimana di surga mimpi lupa mimpi sekarang dimana dimana 이면 dimana Yesus sebelum Maria melahirkan Yesus dimana Yesus di surga di surga kalau Yesus ada di surga dengar kalau Yesus ada di surga dengar dulu kita udah dengar dengan perkataan kalau Yesus ada di surga kalau Yesus ada di surga sebelum Maria melahirkan ya Yesus di surga itu Yang datang ke bumi kan Betul? Ya betul Yohanes 8 42 Bisa kau bacakan ke saya? Bacakanlah Kau lah yang bacakan Sebelum saya turunkan kau Abang Sebelumnya kan Abang lebih pintar Tiga udah turun Orang mudongok bahlul tempatnya di gereja Bukan disini Sekarang yuk Kamu lagi Najjar Coba anda bacakan Yohanes 8 42 Kalau Yesus ada di surga sebelum Maria melahirkan Coba bacakan saya Yohanes 8 42 Tidak akan mungkin orang bodoh Bisa membodoh-bodoh yang orang pintar Tidak mungkin Anda hanya memperbodoh diri anda sendiri Yohanes 8 42 Aku datang ke atas muka bumi ini Bukan atas kehendakku sendiri Nah loh Kena kau kan Mana Yesus yang di surga itu? Mana? Yesus di surga Turun ke bumi Yesus Terus kenapa dia mengatakan Aku datang ke bumi Bukan atas kehendakku sendiri Lantas atas kehendakku sendiri Siapa? selamat menikmati